Borok Tisha Erni dibengkar, mantan Mucikari sebut selingkuhan Aden Wong masuk daftar dapanya. Pendang dud Tisha Erni pelagangan menjadi serotar warga aden. Tisha Erni menjadi serotan lataran di tuding selingkuhan warga negara asing di Malaysia Aden Wong. Kabar Tisha Erni kini telah menetap di Malaysia mengikuti Aden Wong. Setelah satu minggu viral, Tisha Erni menghilang bak di telan bumi. Namun, pembicaraan tentang siapa sebenarnya Tisha Erni terus bergulir. Dikutip dari tribun medan, kini borok hingga sederet rahasia Tisha Erni dibengkar oleh seorang bantan Mucikari, Robby Abbas. Lata seperti apa tabiat Tisha Erni di mata sang Mucikari? Diwartakan sebelumnya, viral isu Tisha Erni adalah selingkuhan Wena Singapura Aden Wong. Isu tersebut berobak setelah istri sah Aden Wong, Ami BMJ memviralkan kisah rumah tangga jadi beda sosial. Bukan hanya memviralkan, Ami BMJ juga telah melaporkan Tisha Erni ke Polnabi Terjaya. Dan kini kasusnya tegah diselidiki pihak kepolisian. Namun, hal itu dibantah oleh Aden Wong, mantan bos perusahaan Dubai itu membantah dengan tegas bahwa Tisha Erni adalah simpanannya. Wanita ini adalah wanita yang telah membantuku dan keluarga saya sangat baik selama dua tahun baik selama dua tahun terakhir, kata Aden Wong dalam podcast Dr. Charlie. Sementara itu, Ami BMJ terus mengeluarkan bukti suaminya selingkuh dengan Tisha Erni. Kini mantan teman dekat pun satu persatu muncul. Jadi, Robby Abbas, mantan Mucikari, artis yang mengaku kenal Tisha Erni. Diukap Robby, Tisha Erni memang kerap membuat masalah. Karenanya, Robby Abbas pun tak kaget lagi ketika mendengar kabar Tisha Erni merosak rumah tangga orang. Sosok TE yang aku tahu waktu aku kenal, yang memang tukang buat masalah sama teman-teman. Ibu Robby Abbas dilansi dari Tribun News Buku.com. Dia Tisha Erni suka buat masalah, pernah juga buat masalah sama aku. Masalah yang bikin ada ucapan gak enak keluar dari aku, sampungnya. Lebih lanjut, Robby Abbas pun tak menapik buat Tisha Erni memang pernah terjerat kasus. Dulu, aku pernah lihat dia pernah kena kasus. Yang netizen lebih pintar lah, orang sekarang bisa menilai dia siapa. Kalau dibilang nikasa, kan enggak. Dia enggak ada hak memisahkan anak dari ibunya, kata Robby. Bahkan Robby Abbas tak membatas Tisha Erni yang masuk dalam daftar artis yang pernah ia tanggadi. Ya ada, Tia pernah ada di daftar napa yang pernah mengalami kasus. Imbuh ya. Sementara itu, meski terus diserang, hingga saat ini Tisha Erni justru masih bungkam.